Sekarang punya rumah dan lain-lain kata gini, dari mana tuh kata gitu? Dari aku sendirilah sih, jangan dibawa. Engga nih udah di atas. Tapi enggak marah kan? Engga, dari aku sendiri. Akan shooting-shooting ya, nyanyi juga. Makanya aku cuma mau ngejelasin aja kalo banyak banget netizen yang bilang mau hartanya doang. Aku bisa aja bilang, bisa aja ambil harta gono gini. Tapi kan ini enggak, ini cuma untuk azam aja udah. Jadi harta gono gini kemarin enggak lo ambil, tapi lo simpen buat azam? Cuma untuk azam aja nafkah seorang ayah untuk azam gitu. Nafkah lahir batinnya azam. Pas kemarin Suley ulang tau lo kan dateng, dia tuh bayi. Bawa azam, bawa Faris juga. Tapi lo dihujat lagi, ngapain sih bawa-bawa katanya gitu? Gue enggak apa-apa lah kan udah ini, biar kenal aja nanti siapa tau kedepannya gimana. Kan dia juga yang ngurusin azam juga gitu loh, jadi biar kenal aja. Respondi gimana pas pertama kali ketemu sama Faris? Kang Suley ya selamat. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Mending kita lihat tayangannya. Nah kemarin sempet dateng di kanan tali nih. Gak apa-apa. Nanya langsung. Mau nanya apa? Lo ngomong aja. Lo jangan. Gimana tuh kak perasaannya? Aku pengennya kedepannya itu si Laturami tuh tetap terjaga gitu loh. Mau gimana pun kan ada azam. Tapi emang diundang kan? Diundang. Oke. Jadi angkang tuh pengen di ulang tahunnya ada azam dateng. Nah nih ada netizen Natali nih. Dan juga parit. Ini ada artikelnya. Mana? Mana sih? Tuh pacar Natali hocer sesumbar sebut. Hocer, hocer, hocer. Sesumbar sebut dirinya papa azam. Tuh. Tuh katanya. Banyak yang gak belain Sule. Aku tuh biarin aja lah kak. Dari awal nikah juga udah banyak dibully habis-habisan. Dari awal nikah. Dari awal nikah. Dibilang hamilnya sama ternyata. Kamu hamil manajer bukan anaknya Sule. Gitu. Terus hamil pas udah hamil kok gak mirip. Jangan-jangan bukan. Yaudah udah biasa lah kak. Emang netizen tuh luar biasa ya. Iya.